Hai, setelah kemarin aku cobain lip cream kemasan sasetan, hari ini aku akan battle dua merek makeup yang sama-sama keluarin makeup sasetan, yaitu Moko Moko dan Sis2Sis. Oh iya, karena Moko Moko gak ada base makeup atau semacam foundation gitu, jadi aku akan langsung apply di wajahku. Kita lihat nanti ya, kira-kira warnanya bakal keluar gak ya walaupun tanpa base makeup. Ini dia dua merek makeup saset yang bakal aku battle hari ini. Yang pertama dari Moko Moko ada mascaranya, lalu ada konturnya, ada highlight, dan ada lip creamnya. Lalu untuk Sis2Sis aku punya produk eyeshadownya, BB cream, mascara, dan ada lip cream yang kemarin aku udah cobain di video sebelum. Jadi muka sebelah kanan aku bakal aku cobain Moko Moko, dan yang sebelah kiri aku bakal cobain Sis2Sis. Nah, kita mulai dari yang sebelah kanan yuk! Nah, produk pertama yang aku pakai adalah Moko Moko Contour, atau bisa disebut shading juga. Ini tuh warnanya kayaknya terlalu mudah, apalagi buat yang kulit sawah matang mungkin bakal kurang kelihatan. Jadi pertama aku pakai di hidung dulu. Bisa di-blend, di-tap-tap pakai tangan. Wow, terlalu cair. Ini teksturnya cair banget, jadi mustinya kayaknya dikit-dikit aja deh. Di aku pun masih kurang coklat ya, jadi kayak agak-agak merah hasilnya. Terus, habis itu pakai buat di pipi. Nah, buat yang mukanya bulat mungkin butuh banget shading. Untuk aplikasi bisa di-tap-tap lagi. Dan blend-nya jangan ke bawah ke atas aja ya, karena nanti kalau ke bawah jadinya shadingannya turun. Dan shading itu gunanya buat membentuk dimensi pada wajah, jadi lebih terdefinisi gitu mukanya. Yang kedua, aku bakal cobain Moko Moko Highlight. Kalau highlight itu dipakai untuk menonjolkan feature wajah. Jadi biasa di atas kurang pipi dipakai. Ini lumayan kata sih. Tapi kalau yang kulitnya oily mungkin bakal mau kurang-kurangin highlight, karena nanti dia makin bikin kulit oily. Terus di dahi biasa aku pakai dikit. Terus di ujung hidung sini. Terus di bawah tulang alis ini. Dan terakhir bisa ditaruh di atas bibir atau jepit bow. Jadinya lebih kayak kinclong-kinclong, glowing gitu sih sebenarnya. Lalu aku mau pakai mascara dari Moko Moko. Sebelumnya aku jepit dulu bulu matanya ya. Ini aku klik motornya kayak gini. Ini lumayan banget sih. Langsung kelihatan panjang bulu mata aku. Yang terakhir aku mau pakai lip creamnya Moko Moko yang shade Sassy Nude. Biar cocok buat pemakaian sehari-hari. Ini aku pakai di setengah bibir aku. Baunya kayak vanila-vanila gitu nih. Oke, setengah sudah jadi. Ini dia hasil pemakaian wajah sebelah kanan aku pakai produk Moko Moko. Sekarang aku mau cobain yang brand Sis2Sys di sebelah kiri wajah aku. Yang pertama aku pakai adalah BB creamnya. Ini cuma ada satu shade, shade 01. Aku coba. Wow, putih sekali. Jadi, coba dulu deh ya. Karena aplikatornya mini, jadi buat ambil produknya lumayan berefort nih. Lalu bisa di-blend pakai beauty blender atau sponge. Kalau pakai BB cream atau foundation jangan digeser ya, tapi di-tap-tap aja. Coverage-nya sih ringan banget, tapi dia kayak langsung mencerahkan wajah. Tapi untuk covering redness atau noda jerawat kayaknya masih kurang kelihatan ya. Dan dia juga ada kayak wangi-wangi. Wangi lumayan nyengat. Jadi kalau kurang suka wangi-wangian mungkin bakal agak terganggu. Nah, ini dia hasilnya. Aku pakai BB cream shade 01. Kayaknya sih agak keputihan banget nih. Oke, lanjut. Aku bakal pakaiin eyeshadow. Tapi eyeshadow dia tuh ada dua. Ada shade Choco Blend. Sama ada shade Cherry Shimmer. Dan hari ini yang bakal aku pakai adalah yang Cherry Shimmer aja. Ini warnanya cantik banget. Ini warnanya cantik dan glitternya kelihatan banget. Blend pakai atlunjuk di-tap-tap aja supaya nggak ngeblok. Ini warnanya cantik banget. Glitternya kelihatan. Tapi kayaknya aku tambahin satu oles lagi ya biar lebih kelihatan. Ini dia hasilnya. Warna pinknya sih nggak gitu kelihatan. Tapi yang kelihatan langsung itu adalah si butiran glitternya. Oke, lanjut. Aku bakal pakaiin maskaranya. Tapi sebelumnya aku bakal jepit lagi bulu mata aku. Aplikatornya kurang lebih sama kayak yang Moko Moko. Ini aku apply. Oke. Nah, lalu yang terakhir aku bakal apply lip creamnya. Dia ada empat jenis. Yang bisa kalian lihat di video sebelumnya. Aku udah coba masing-masing. Dan hari ini aku bakal pakai yang 02, favorit aku. Karena warnanya segar banget. Dan karena lip cream dia bisa dipakai sebagai blush juga. Aku bakal apply as a blush juga. Bisa dibelan pakai jari. Kalau ngeblend blush on bisa sambil senyum. Rata in pakai sponge. Oke, selesai. Wajah sebelah kiri aku udah pakai full face dari Sistosis. Ini dia hasil pemakaian wajah sebelah kiri aku pakai Sistosis. Setelah aku pakai Moko Moko dan Sistosis. Sebenernya dari kedua merk itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk si Moko Moko ini sayang banget dia gak ada base makeupnya. Jadi kalau kamu traveling tetap harus bawa foundation atau cushion. Kalau Sistosis aku suka banget karena lip creamnya itu banyak varian warnanya. Dan cocok untuk pemakaian sehari-hari. Tapi kekurangannya dia gak ada contour sama highlightnya. Kalau kamu mau full face makeup, kamu bisa banget combine kedua brand makeup ini. Sehingga tampilan kamu makin sempurna. Dan aku sendiri sebenernya paling suka sama liquid eyeshadow-nya Sistosis yang shade 05 Cari Shimmer. Karena shimmernya itu atau glitternya kelihatan tapi gak norak. Kalau kamu udah pernah belum cobain salah satu merk makeup tadi. Share di kolom komentar ya. Dan pastinya nih bakal banyak makeup yang aku bahas di Press Look Berit Channel. Jadi jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Aku Audrey pamit dulu ya. Bye bye.